Intro Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah memang sangat mengejutkan sih Tiba-tiba Anies Baswedan dilabeli seorang aktivis Nah saya sangat kaget sekali Yaitu mendengar Anies Baswedan adalah seorang aktivis 98 Ini bahkan juga banyak berita yang beredar Dan bahkan juga ada cuitan seorang yang pengikutnya sudah banyak sekali Bahwa juga menggiring opini bahwa Anies Baswedan adalah sosok seorang aktivis Nah ini bahkan juga dikomentari oleh Doang Warto Waktu tahun 97-98 menjelang Suwarto Lenser Hampir semua surat kabar atau tabloid yang saya baca waktu itu Kok tidak pernah ada berita atau kisah Anies Baswedan gerakan puluhan ribu masa menentang Orde Baru Tahu saya aktivis 98 itu adalah Bang Adian Napitupulu Saya juga sependapat Yaitu saya taunya itu ya Budiman Sujat Miko Adian Napitupulu yang sangat vokal pada masa Orba yang dahulu Yang sangat kritis terhadap kebijakan Orba dulu Dan akhirnya pun bisa dikenal sampai saat ini Karena saat ini memang tetap menyuarakan Yaitu sangat anti sekali lah dengan Resim Orde Baru Dan bahkan ada 8 kriteria capres Dari aktivis Pena, sekjen Pena Adian Napitupulu Juga menyebut tidak terafiliasi dengan Orde Baru Itu menunjukkan apa? Konsistensi, komitmen yang tinggi Bahwa jangan terulang lagi jarak kelam Orde Baru tersebut Jadi Adian Napitupulu sangat konsisten sekali Nah, tiba-tiba kisah Anies ini muncul Yaitu menggerakkan puluhan ribu masa Melentang kebijakan pemerintah Orde Baru Hingga diancam, dibunuh segala Nah, saya jadi curiga Apakah ini, yaitu Adian Napitupulu ini menyindir Sesuah Anies Baswedan Yaitu dalam hal ini Yaitu saat meresmikan Geraha Persatuan Nasional Aktivis Pena 98 Di sini ada ribuan karangan bunga Yang terjejer di depan gedung Geraha Yang baru disermikan pada 19 Februari 2023 yang lalu Dan bahkan di sini Adian Napitupulu menyebut Bahwa karangan bunga tersebut Yaitu untuk para pemberani Nah, apakah ini termasuk menyindir Anies? Karena memang sih Sebelum berita ini turun Di berita-berita itu Sedang hangat-hangatnya Dibicarakan oleh netizen yaitu Anies adalah aktivis Dan bahkan sampai saat ini Menjadi pro dan kontra Anies itu adalah seorang aktivis Saya aja baru kenalnya Anies Ketika menjadi tim suksesnya Presiden Joko Widodo Pada pemilu 2014 yang lalu Jadi sangat jauh lah menurut saya Dengan aktivis 98 Apalagi zaman dulu ya Zaman Orba ya Kita menjadi aktivis Mungkin sangat berbahaya sekali ya Aktivis pada zaman itu Ya memang kalau aktivis Zaman sekarang ini Sudah era Orde Baru Itu sangat mudah sekali Malah beli kita seorang aktivis lah Dan lain-lain Karena memang sekarang Kebebasan berbicara Kebebasan berpendapat Memang benar-benar dijamin Oleh Undang-Undang Dasar 1945 Jadi sangat mudah sekali Apa mungkin Ini Adian Nabi 20 Untuk para pemberani itu Apa juga Sedikit menyindir ya Nah dari Pantauan suara.com Di lokasi karangan bunga tersebut Datang dari berbagai jajaran Di antaranya Presiden Joko Widodo Dan bahkan sekjen persatuan Aktivis Adian 60 Mengatakan Karangan bunga tersebut Diperuntukkan bagi mereka Yang berani Telah berjuang Dalam era reformasi Mereka yang telah Berdarah-darah Melawan Orde Baru Kita tidak anggap itu Untuk Pena 98 saja Tapi Kita melihat untuk Kalangan pemberani Dimanapun berada Baik yang saya kenal Dan tidak saya kenal Kata Adian Di kawasan Menteng Jakarta Pusat Pada Minggu 19 Februari 2023 Nah bayangkan Ada pun panjang Dari karangan bunga tersebut Mencapai 4 km Jadi karangan bunga itu Benar-benar Mengapresiasi Yaitu Aktivis 98 Pada saat itu Yang membuat Indonesia Bisa sekarang ini Membuat Indonesia Bisa Maju Seperti saat ini Nah Jadi yang Saya bingung adalah Yaitu Pelebelan aktivis Kepada Anies Baswedan Ujuk-ucuk Sekarang menjadi Aktivis Entah Rekam jejaknya Seperti apa Tetapi Memang ada Beritanya Beritanya Yaitu Dari Relawan Anies Sendiri Untuk Kebenarannya Ya Saya sih Cenderung Meragukan ya Untuk Berlengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Jalan Jalan Hus Jalan Hus Jokro Minoto Dipenuhi ribuan Karangan Bunga Atas persemian Geraha Persatuan Nasional Aktivis Pena 98 Pada Minggu 19 Februari 2023 Adapun Panjang dari Karangan Bunga tersebut Diklaim Mencapai 4 km Pantuan Suara.com Di lokasi Karangan Bunga tersebut Datang dari Berbagai jajaran Di antaranya Dari Presiden Jokowi Dodo Hingga Menteri Kabinet Indonesia Maju Sekjen Persatuan Nasional Aktivis Pena 98 Adian Apitupulu Mengatakan Karangan Bunga tersebut Diperuntukkan Bagi mereka Yang berani Telah berjuang Dalam era reformasi Mereka yang telah Berdarah-darah Melawan Orde Baru Kita Tidak anggap itu Untuk Pena 98 Saja Tapi kita melihat Untuk kalangan Pemberani Dimanapun berada Baik yang saya kenal Dan kita tidak kenal Kata Adian Di kawasan Menteng Jakarta Pusat Pada Minggu 19 Februari 2023 Bang Adian Reformasi yang dilakukan Saat tahun 1998 Merupakan perjuangan hebat Lentaran saat mereka Melakukan Perlawanan terhadap Resim Soeharto Tersebut tidak sedikit Masyarakat yang menjadi Korban luka Maupun meninggal dunia Bahkan Ada juga Mereka yang hilang Hingga saat ini Akibat diculik Bunga-bunga tersebut Menjadi simbol Harapan Yang indah Bagi Indonesia Ke depan Indonesia Yang datang Dan saling menghormati Di tengah Keberagaman Dan tetap Satu Dalam Banyak hal Perbedaan Katanya Sebelumnya Sebelumnya Jumlah aktivis Reformasi Yang tergabung Dalam Pena 98 Meresemikan Geraha Pena 98 Madian Api Tupulu Didapuk menjadi Sekjen Pena 98 Acara tersebut Juga dihadiri Oleh beberapa Tokoh Seperti Ketua MPR RI Bambang Susatio Dan Menteri Bahan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir Pena 98 Juga mengusulkan Delapan kriteria Yang dianggap Pantas Bagi para calon Presiden Capres Yang bakal maju Untuk bertarung Di pemilu 2024 Berikut Delapan kriteria Capres Yang diajukan Oleh Pena 98 Menjaga Pancasila Berpedoman Pada Undang-Undang Dasar 1945 Setia pada NKRI Menghormati Keberagaman Dan merawat Kebenekaan Bukan bagian Dari Rezim Orde Baru Tidak punya rekam jejak Terlibat dalam Penggunaan Politik identitas Tidak pernah terlibat Dalam pelanggaran HAM Tidak pernah Terlibat Dalam Kasus korupsi Melanjutkan Program kerja Presiden Joko Widodo Berkomitmen Memperjuangkan Agenda reformasi Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat masa lalu Menjaga Kelestarian Lingkungan hidup Dan Memujudkan Reforma Agraria Berkomitmen Melakukan Upaya-upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berkeadilan Serta Berpihak Kepada Masyarakat Sekretaris Jenderal Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98Pen 98 Adian Apitupulu Mengatakan Selama ini Publik Hanya Disodorkan Nama-nama Sosok Yang bakal Menjadi calon Presiden Capres Menurutnya Diisi lain Rekam jejak Dan gagasan Sosok-sosok itu Tidak diketahui Publik Luas Tersebut Adian 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 Juga Menegaskan Pihaknya Tidak Mau Terjebak Pada Nama-nama Calon Presiden Ia Meyakini Dari 275 Juta Penduduk Indonesia Terdapat Sembilan Orang Yang Memenuhi 8 Kriteria Menurut Pena 98 Alasan Alasan Lainnya Yakni Karena Pena 98 Tak memiliki Posisi Yang Berbenang Dalam Menentukan Capres Yang Akan Diusung Sebab Hal itu Merupakan Domain Partai Politik Adapun Kompetensi Pena 98 Berada Pada Gagasan Dalam Menentukan Kriteria Capres Hal Ini Seperti Pihaknya Tidak Menginginkan Calon Presiden Yang Memiliki Rekam Jejak Kekerasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ham Korupsi Dan Yang Lainnya Terserah Tapi Inilah Yang Kita Harapkan Mampu Menjawab Indonesia Kedepan Tutur Adian Adian Mengatakan Pihaknya Akan Mengirimkan Delapan Kriteria Tersebut Kesemua Partai Politik Kedati Demikian Ia Menyatakan Pena 98 Tidak Akan Mendatangi Para Parpol Secara Langsung Pena 98 Akan Menemui Pimpinan Parpol Jika Mereka Diminta Berdiskusi Kami Tidak Mau Mendikti Siapapun Kami Tidak Mau Mendikti Partai Tidak Mau Mendikti Rakyat Pujarnya Sebelumnya Adian Dan Sejumlah Aktivis 98 Lainnya Meresmikan Gerah Pena 98 Mereka Juga Menetapkan Delapan Kriteria Capres Yang Akan Diusung Pada 98 Kriteria Tersebut Antara Lain Menjaga Pancasila Berpedoman Pada Undang 1945 Setia Pada NKRI Menghormati Geberagaman Dan Merawat Kebenegaan Kemudian Tidak Memiliki Rekam Jejak Dalam Menggunakan Politik Identitas Bukan Bagian Dari Orde Baru Dan Tidak Terlibat Dalam Kasus Pelanggaran HAM Selanjutnya Tidak Terlibat Kasus Korupsi Dan Program Kerja Presiden Cukowidodo Harus Dilanjutkan Berkomitmen Memperjuangkan Agenda Reformasi Hingga Memujudkan Reformasi Agraria Dan Berkomitmen Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Geraha Persatuan Nasional Aktivis 98 Pena 98 Yang berada Di Jalan Hos Cokro Aminoto 115 Menteng Jakarta Pusat Deresemikan Pada Minggu 19 Februari 2023 Sekjen Pena 98 Sekaligus Politisi BDIP Adiana Pitupulu Menteri BUMN Erik Tohir Hingga Wakil Ketua MPR Bambang Susatio Hadir Dalam acara tersebut Jejaran Karangan Bunga Menghiasi Jalan Cokro Aminoto Hingga Jalan HR Rasuna Said Dalam Persemian Tersebut Ditujukan Untuk Pena 98 Hadian Juga Menjelaskan Karangan Bunga Ini bukan Hanya Untuk Pena 98 Melainkan Penghormatan Kepada Seluruh Aktivis Mahasiswa Yang Dibunuh Dan Diculik Termasuk Seluruh Mahasiswa Dan Rakyat Yang Bahu Membahu Berjuang Pada Proses Reformasi 25 Tahun Yang Lalu Di acara Persemian Pena 98 Juga Mendeklarasikan 8 Kriteria Calon Presiden Di 2024 Yang Bisa Menjadi Rekomendasi Publik Dan Juga Parpol Pendeklarasian Itu Disampaikan Oleh Masing-masing Perwakilan Pengurus Pena 98 Dari Beberapa Wilayah Dari Bali Hingga Sulawesi Tenggara Hari Ini Terkait Dengan Pemilu 2024 Fenomena Apa Yang Kita Lihat Hari Ini Semua Orang Berlomba Untuk Capres Jawa Pres Itu Hak Konstitusional Tapi Seharusnya Kita Bicara Dulu Indonesia Yang Kita Harapkan Kata Adian Di Gerha Pena 98 Menteng Jakarta Pusat Pada Minggu 19 Februari 2023 Adian Berharap Dengan Adanya Delapan Kriteria Tersebut Publik Tak hanya Fokus Terhadap Nama-nama Capres Populer Melainkan Dapat Memilih Sosok Dengan Visi-Misi Terbaik Yang Bisa Mengisi Informasi Kita Tidak Mau Mendikti Siapapun Tidak Mau Mendikti Partai Mendikti Rakyat Tapi Kita Mau Menyampaikan Ini Loh Kriterianya Kalau Kalian Anggap Sebagai Kebenaran Ayo Kita Jalankan Kalau Kurang Ayo Tambahkan Kalian Anggap Lebih Kurangi Saja Karena Berbulan-bulan Cuma Bicara Nama Capres Saja Ungkap Adian Ada Kepada Si A Kenapa Si B Bahwa Yang Bisa Membawa Indonesia Seperti Itu Orangnya Satu Dua Tiga Seperti Itu Tidak Mungkin Kita Bilang Misalnya Saya Mau Indonesia Damai Tidak Ada Kekerasan Tetapi Pemimpin Yang Kita Pilih Punya Rekam Jejak Sekian Rangkaian Kekerasan Gak Bisa Sambungnya Ketua MPR Bambang Susat Tio Alias Bamsud Juga Memandang Capres Harut Berkomitmen Meneruskan Program Presiden Jokowi Dodo Dan Wapres Mahruf Amin Ia tak Ingin Pembangunan Termasuk Ibu Kota Nusantara IKN Di Kalimantara Timur Mangkrak Jadwal Pemilu Masih Lumayan Lama Masih Ada Waktu Kita Menyusun Kriteria Yang Lebih Rigid Lagi Tapi Bagi Saya Sebagai Pimpinan MPR Kita Yang Paling Penting Adalah Figur Sosok Yang Mampu Kemudian Berkomitmen Untuk Meneruskan Program Program Kerja Pemerintahan Jokowi Mahruf Amin Kata Bamsud Tidak Boleh Ada Sesen Uang Rakyat Yang Disalurkan Ke ABBN Untuk Program Program Yang Kemudian Presiden Berikutnya Tidak Mau Melanjutkan Sehingga Proyek Tersebut Program Tersebut Yang Seharusnya Diberuntukkan Bagi Rakyat Sebesar Besarnya Untuk Rakyat Malah Menjadi Mubasir Atau Mangkrak Kita Dorong Supaya Dilanjutkan Seperti Misalnya IKN Ucap Dia Bahkan Anis Baswedan Diketahui Merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Yang Ke 16 Pria Kelaharian 7 Mei 1999 Ini Dikera Sebagai Sosok Yang Cerdas Dan Juga Disiplin Anis Baswedan Terwilan Cukup Aktif Di Media Sosial Instagram Akun Instagram Anis Baswedan Bahkan Telah memiliki 4,8 Juta Pengikut Unggahan Anis Baswedan Di Instagram Pun selalu Mampu Menarik Perhatian Para netizen Salah satunya Unggahan Anis Berikut ini Unggahan Berikut ini Memperlihatkan Potret Lawas Anis Baswedan Saat Masih Menjadi Aktifis Kampus Seperti Yang Diketahui Anis Adalah Alumnus Dari Universitas Gajah Mada UGM Penasaran Dengan Potret Anis Berikut Ini Adalah Potretnya Dilansir Dari Akun Anis Baswedan Membagikan Potretnya Saat Masih Menjadi Aktifis Kampus Potret Tersebut Diunggah Dalam Rangka Di Senatalis Universitas Gajah Mada UGM Pagi ini Muncul Notifikasi Di Senatalis UGM Memori Berputar Mengulang Rekaman Rekaman Kenangan Masa Kuliah Dan Masa Belajar Di Jogja Tulis Anis Baswedan Dalam Sebuah Unggahannya Melalui Unggahannya Tersebut Anis Baswedan Juga Mengingat Kembali Memori Semasa Dirinya Berkuliah Di Universitas Gajah Mada UGM Ia Mengukapkan Jika dulu Rumahnya Hanya Setengah Kilometer Dari gedung Pusat UGM Rumah kami Di Karangbuni Hanya Setengah Kilometer Dari gedung Pusat UGM Masa Kecil Adalah Masa Bermain Di kampus Bagi Kebanyakan Kita Gedung Pusat UGM Gelanggang Mahasiswa Atau Kampus UGM Mengingatkan Masa Kuliah Tapi Bagi Kami Keluarga Keluarga Dan Warga Yang Memang Tinggal Di Sekitar Kampus Kampus UGM Adalah Kampung Halaman Tempat Bermain Tempat Bereksplorasi Bagi Anak-anak Kecil Di Masa Lalu Itu Gedung Gedung Baru Itu Arena Kami Untuk Bermain Labirin Yang Tak Habis Dijelajahi Hutan Hutan Laboratorium Yang Tersebar Di Kampus Dijadikan Tempat Main Sebaya Anak-anak SD Menjadikan Hutan Itu Jadi Tempat Main Perang-perangan Gerilya Sambungnya Anis Juga Menuliskan Bahwa Kampus Tersebut Adalah Kampus Yang Terbuka Diakses Semua Serta Milik Rakyat Hal Ini Karena Kampus UGM Merupakan Pemberian Dari Kemurahan Hati Ngarso Dalam Sri Sultan Hamugu Buwono 9 Kampus Ini Terbuka Kampus Ini Diakses Semua Kampus Itu Milik Rakyat Kampus Itu Memang Bukan Milik Satu Orang Bukan Milik Kita Saat Itu Semua Masih Sadar Bahwa Lahan Strategis Itu Kampus Terbesar Itu Adalah Dari Pemberian Dan Dari Kemurahan Hati Seorang Visioner Negarawan Dan Pengayom Ngarso Dalam Sri Sultan Hamengku Buwono 9 Lanjutnya Dalam Unggaan Tersebut Anis Baswedan Juga Mengingat Kembali Kenangannya Di Fakultas Ekonomi UGM Ia Mengaku Jika Di Masa Kuliahnya Gemblengan Pengalaman Membekas Hingga Kini Anis Juga Mengaku Jika Di Masa Kuliah Ada Pergolakan Ide Tentang Keterbukaan Tentang Demokrasi Yang Diharapkan Dengan Kondisi Represif Era Orde Baru Ia Dan Rekan-rekan Bersyukur Dapat Berdiri Tegak Menyuarakan Dan Memperjuangkan Perubahan Masa Kuliah Jadi Pelengkap Yang Utama Masuk Fakultas Ekonomi UGM Angkatan 1989 Pembelajaran Di Ruang Kuliah Dan Di Luar Ruang Kuliah Menjadi Pelajaran Yang Hikmahnya Mengalir Tanpa Henti Hingga Sekarang Pada Masa Kuliah Inilah Gemblengan Pengalaman Membekas Singkat Kini Pergolakan Ide Tentang Keterbukaan Tentang Demokrasi Dihadapkan Dengan Kondisi Represif Era Orde Baru Kita Bersyukur Bahwa Ambil Rute Repot Rute Berjuangan Berada Di Sisi Pendorong Perubahan Bersama Dalam Angkatan Mahasiswa Yang Berdiri Tegak Menyuarakan Dan Memperjuangkan Perubahan Imbuhnya Di Akhir Kalimat Anies Paswedan Mengukapkan Harapannya Untuk Kampus UGM Ia Berharap Agar Kampus UGM Tetap Menjadi Kampus Penumbuh Kepedulian Pada Sesama Pada Kenyataan Di Masyarakat Yang Terdepan Dalam Mengembangan Ilmu Serta Yang Mengembangkan Semua Potensi Civitas Akademika Insyaallah Kita Semua Yang Pernah Merasakan Peridikan Dari Negara Akan Terus Mendama Bakti Ilmunya Untuk Ibu Bertiwi Teruslah Dan Tetap Lajari Kampus Penumbuh Kepedulian Para Sesama Pada Kenyataan Di Masyarakat Dan Yang Terdepan Dalam Pengembangan Ilmu Serta Yang Mengembangkan Semua Potensi Civitas Akademika Selamat Disnatalis Universitas Gajah Mada Pungkasnya Jar действительно Kepedulian COVID-19 någonting Pse Pse �데 jugar Lgrand